Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone untuk serinya ini adalah iPhone 13 Pro Mac jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini sudah kita acak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga untuk iCloud-nya sebetulnya tahu dan hafal ID dan password-nya kemudian tadi sudah kita coba untuk loginkan di iCloud.com ternyata tidak bisa melakukan pencarian ke iPhone ini mungkin saja fitur pencarian perangkatnya tidak diaktifkan sehingga kita coba untuk reset via iCloud.com tetap tidak bisa akhirnya kita gunakan komputer saja tentu saja kita membutuhkan kabel data juga selanjutnya kita hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan iPhone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power kita pilih geser dan matikan kemudian kita masuk ke recovery mode dengan cara tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini menyala tekan dan tahan terus tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini menyala muncul logo Apple di layarnya ketika sudah muncul logo Apple jangan langsung kita lepaskan tombol volume bawah dan tombol powernya tahan dulu sampai muncul tampilan logo kabel data dan laptop seperti ini kemudian kita lepaskan tombol volume bawah dan tombol powernya iPhone sudah masuk ke recovery mode kita lepaskan lagi kabel datanya nanti kita akan hubungkan iPhone ini ke komputer setelah kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan file IPSW ini adalah firmware untuk iPhone 13 Pro Mac untuk mengunduh firmware ini sudah aku siapkan linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk firmwarenya memang kita download terpisah yang nanti akan kita flashingkan firmware tersebut menggunakan triutools jadi kita sudah siapkan juga triutoolsnya sudah kita install bagi teman-teman yang belum pernah menginstall triutools untuk link cara install dan downloadnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi juga oke selanjutnya kita akan hubungkan kembali iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu ini dia iPhone sudah terbaca oleh triutoolsnya ada keterangan iDevice Connected iPhone bisa kita letakkan dulu kemudian kita pilih OK pada notifikasi iDevice Connected ini dan selanjutnya disini akan muncul dua menu ada exit recovery mode dan go flash kita pilih menu go flash yang sebelah kanan kemudian muncul halaman seperti ini kita pilih opsi select local firmware karena kita sudah mengunduh firmwarenya jadi kita akan inputkan file IPSW atau firmware iPhone 13 Pro Mac ini pada bagian select local firmware caranya di sebelah kanan select local firmware ini ada menu import kita bisa klik menu import ini kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan file IPSWnya kebetulan tadi file-nya aku letakkan di desktop di folder bahan ini dia kita pilih file-nya kemudian kita klik open sampai muncul keterangan imported pada triutoolsnya selanjutnya di bagian bawah triutoolsnya ada empat opsi di sini kita pilih opsi nomor dua dari kiri yaitu quick flash mode selanjutnya kita bisa pilih menu flash di sebelah kanan bawah kemudian muncul notifikasi AC flash reminder kita klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashing firmware iPhone ini kira-kira memakan waktu sekitar 15 menitan jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai untuk flashing dengan metode seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memory pada iPhone 13 Pro Mac ini karena memang untuk menghapus kunci layar yang lupa kita harus melakukan full flashing agar kunci layarnya bisa kita hilangkan untuk data tentu saja hilang namun bagi teman-teman yang sempat membackup datanya di iCloud kemungkinan bisa direstore lagi, bisa dipulihkan lagi untuk metode flashing seperti ini hanya boleh dilakukan bagi teman-teman yang ingat Apple ID-nya atau ID iCloud-nya baik itu username dan juga password-nya atau iPhone tanpa login iCloud ataupun iPhone tanpa mengaktifkan fitur pencarian perangkatnya kemudian untuk durasi flashing-nya aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah kurang lebih 15 menitan proses flashing-nya sudah selesai muncul notifikasi seperti ini ya congratulations, clean flash completed kita tunggu aja sampai iPhone-nya menyala lagi memang untuk iOS 15 ini aku perhatikan sedikit lama muncul logo Apple-nya setelah proses flashing-nya selesai tidak hanya iPhone 13 Pro Mac iPhone yang lebih lama pun akan mengalami hal seperti ini sebelum muncul logo Apple di layar iPhone ini jangan lepaskan dulu kabel datanya kita tunggu sebentar sampai muncul logo Apple di layarnya kemudian kalau sudah muncul logo Apple seperti ini nanti di bagian bawahnya akan muncul progress loading juga kita tunggu dulu sampai progress loading-nya selesai kemudian muncul tampilan Hello Screen baru bisa kita lepas kabel datanya ini dia sudah muncul ya untuk garis loading-nya kita tunggu aja sampai dengan progress-nya selesai atau loading-nya selesai kita bisa letakkan dulu iPhone-nya jangan kita lepaskan dulu kabel datanya kita tunggu sampai loading-nya selesai kemudian nanti akan muncul tampilan selama datang atau untuk iPhone tampilannya adalah Hello Screen dengan tulisan Hello di layarnya kita tunggu sebentar untuk iOS 15 ini loading-nya tidak terlalu lama ketika iPhone sudah muncul logo Apple kemudian dengan garis loading bar seperti ini kita tunggu aja mungkin sekitar 1 menitan loading-nya sudah selesai dan langsung masuk ke tampilan Hello Screen seperti ini sampai disini sudah amannya untuk melepaskan kabel datanya kemudian kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu oke untuk aktivasinya kita swipe up kemudian kita pilih bahasa silahkan bebas kita gunakan bahasa apapun untuk wilayah sesuaikan aja dengan lokasi teman-teman kemudian kita pilih menu atur secara manual di bagian bawah dan untuk aktifasi iPhone ini kita memerlukan koneksi internet jadi teman-teman bisa menghubungkan iPhone ini ke jaringan internet bisa menggunakan Wi-Fi kalau tidak ada Wi-Fi silahkan teman-teman gunakan data seluler via kartu SIM bagi yang fitur pencarian perangkatnya aktif kemungkinan setelah loading ini akan diminta untuk meloginkan Apple ID-nya atau ID iCloud-nya beserta password-nya jika ternyata fitur pencarian perangkatnya tidak diaktifkan atau malah tidak login iCloud-nya maka kita tidak perlu melakukan verifikasi Apple ID bisa langsung kita lanjutkan saja setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu aja guna mempersingkat proses setupnya kemudian disini kita pilih jangan transfer APPN data kemudian kita pilih lupa kata Sandi kita klik aja atur nanti di pengaturan jangan gunakan ID Apple dulu kita lanjutkan lagi setupnya kemudian lanjutkan lagi ini kita pilih lanjutkan saja untuk layanan lokasi silahkan mau dimatikan atau nyalakan bebas kemudian kita lanjutkan lagi setupnya zoom tampilan atau standar sama saja dan sekarang iPhone 13 Pro Max ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu dan iOS yang kita gunakan untuk flashing tadi adalah iOS 15.4 sudah berhasil kita hilangkan kunci layarnya pada iPhone 13 Pro Max ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih 6